Memaapkan memang tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dengan memaapkan masa depan yang penuh dengan persaudaraan akan terlahir. Rangkaian musibah yang kita hadapi sejak tahun lalu, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, serta kondisi perekonomian seakan telah menguji kesabaran dan rasa persaudaraan kita. Saya berharap kita dapat saling mendukung dan memaafkan, dan semoga dilimpahkan semua keberkahannya. Esensi dari hari raya Idul Adha bukanlah sekedar berbagi hewan kurban saja, melainkan sikap tawadduk atau kerendahan hati dalam menerima ketakwaan pada Allah SWT. Maka, jadikanlah momentum Idul Adha untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS. Dalam satu hikmah dikatakan bahwa seorang hamba itu tetap baik selama memiliki penasehat dari dirinya sendiri dan muhasabah menjadi perhatiannya. Saya mengajak kita semua di tengah situasi kita menjalankan PPKM untuk melakukan muhasabah. Bila mana semua kita bermuhasabah warga negara Republik Indonesia ini, mirk khusus warga Lombok Timur ini, Insya Allah pandemi COVID-19 ini dapat kita akhiri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Saya Haji Muhammad Juwaini Taufik, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, mengucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Minal Aydin, Wal Faizin, Wal Maqbulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.